Halo guys kembali lagi bersama gua di channel willimeku hari ini aku bakal ngerasan anime lagi yang sudah jalan 10 episode dan jadi anime kesukaan gua di musim spring 2021 jadi di episode sebelumnya menceritakan arc Ophelia sudah berakhir dan disitu kita lihat Ophelia ternyata memang mati berada di sisinya Antonio yang merupakan partner dari Ophelia sendiri ya so alasan Antonio itu sangat tidak logis gitu yang membuat Matsumoto ini kayak curiga gitu dengan maksud dari Antonio itu sendiri ya karena kalau dilihat dari ceritanya memang Antonio ini sedikit cemburu atau iri gitu dengan kepopulerannya si Ophelia karena banyak yang disukai gitu lagu-lagu dari Ophelia oleh manusia gitu yang membuat Antonio iri gitu karena memang Antonio itu ingin banget dinyariin sama Ophelia gitu ya ibaratnya ini kayak Antonio ini suka atau kucing banget gitu sama Ophelia ya itulah yang membuat Ophelia itu kayak apa ya kayak sangat berharga gitu baginya gitu walaupun caranya salah gitu kan dan yang terakhir kita melihat ada sisi lain yang membuat diva harus berakhir selama-lamanya gitu kan karena memang Yugo KW ini sangat perusahaan men dan mau gak mau gitu Yugo ini kayak memancing keluar mode Vivi agar jiwanya si Vivi itu keluar gitu ya mau gak mau gitu akhirnya Yugo menempelkan sesuatu entah itu virus atau apa yang membuat diva harus pergi gitu atau hilang setama-lamanya gitu dan itu yang gua sangat rindu banget sosok diva karena memang diva ini adalah salah satu contoh yang mode yang swag gitu gua suka banget terus dia juga suka bernyanyi dan suaranya bagus gitu sebenernya gua suka banget lah kalo modenya diva tuh gua tuh cukup suka gitu dengan mode Vivi nya diva gitu tapi yaudah gitu kan diva is diva gitu Vivi is Vivi gitu mereka punya tujuan masing-masing dan so gua pengen tau sih bagaimana respond Vivi dengan hilangnya diva sekarang dan gua pengen tau sih bagaimana sisa episode kali ini karena memang ini tinggal sedikit lagi 3 episode lagi gua berharap banget sih ceritanya akan jauh lebih menarik dan jauh lebih misterius gitu atau banyak misteri nya gitu di anime ini ya so tidak pun menunggu drama lagi kita langsung ke anime nya saja oke tidak perlu menunggu drama lagi kita langsung ke episode 10 Vivi Florid E song let's go jadi sebenernya gua cukup mager gitu kalo misalkan nge-record pagi gitu karena memang banyak noise gitu di luar sana gitu kayak peliharaan kan di luar sama apa namanya ya pokoknya banyak tukang lewat, kendaraan lewat kan itu yang bikin gua males sih kalo malem terlalu basing men gua takut apa namanya ya ga ada yang nonton takut ini sih oh rekaman enjoy gitu lebih jadi di kasih tau gitu ini tuh mode 66 tahun gitu jadi diva ini atau ah gue ingetnya diva anjir kalo nyanyi itu gue ingetnya diva gitu maksudnya Vivi yang sekarang ini 66 tahun gitu udah kayak hewan anjir udah kayak hewan anjir oke let's go oke open dulu stop eh gua sangat happy banget men karena Vivi ini udah mulai banyak yang tau gua happy banget 86 Vivi semua orang kayaknya udah banyak yang tau tentang anime yang bagus gitu di spring gua happy banget sih eh itu dia eh itu dia dia bilang dia bilang mister kakitani gitu yang yang nyamanya di Yuga Kawe gitu eh ributnya mode artifnya gitu enggak 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 gua gua ini coba mau flashback gitu loh kejadian beberapa tahun yang lalu gitu dan dia ingin mencoba mengingat-ingat masa lalu gitu ini ini yang diliatin di episode pertama gitu loh ya iya ini yang bener-bener episode pertama banget ini gua gak tau sih apakah emang ini pengaruh mode diva hilang atau atau memang ya karena dia trauma aja sih atau masih galau lah ibaratnya oh enggak ada lagu buatan sendiri gitu enggak ada tuh aduh pasti enak nih lagunya pasti enak ini berapa ya oh enggak enggak sorry di ending di ending 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 anime ini nah ya gua pernah dengar gitu kayaknya tahun depan tuh waktunya sebentar gitu ya padahal mah lama buat anjir emang kalau dalam anime ini time skip itu seperti seakan-akan biasa gitu loh tapi kan hal itu yang membuat kita tuh bingung juga gitu loh jadi perjalanan tahun lalu kayak gimana tahun ini gimana tahun depan gimana gitu loh walaupun emang sudah diceritain gitu tapi kan perjalanan tiap episode tuh beda gitu loh tapi ada hal sih yang gua garis bawahi gitu bahwa Matsumoto bilang tahun ini adalah tahun dimana pertama kali kita bertemu gitu jadi apakah ini masuk ke episode awal lagi ya dan dia sudah nikah nice sih gak kerasa gitu jadi jadi ini fix bukan satu tahun sih tapi ini udah berpuluh-puluh tahun sih tuh dia udah tua juga anjir cepet banget bukan berapa tahun anjir 20 kali wah 30 tahun kali dari kecil sekarang belum keluar udah punya anak luna nama anaknya anaknya luna itu yang itulah yang diingat luna mempunyai yang sudah itu enggak luna enggak luna itu bayinya gitu apanya yang setahun anjir dia udah orang yang udah orang yang udah seneng sama dia aja udah punya anak apanya yang setahun anjir wah baru nyambung 20 tahun gitu loh apanya yang setahun anjir menjelaskan lagu sendiri dengan kenang-kenangan yang dia pernah lakukan gitu sebelumnya kenapa sih kiyot banget anjir lihat dia tidur anjir sama san iya to you what what aduh tapi tapi apa yang lu ngelakuin lagi gitu aduh sorry sorry gomen 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 tapi lu akhirnya ngelakuin lagi gitu loh jadi sama ini yang menyamar sebagai oh sama san itu adalah Matsumoto gitu makanya tadi kan apa namanya dia tuh kayak apa ya kayak apa ya kayak suka gitu kan di awal kan dia suka gitu sama Vivi kan pas masih kecil gitu loh dan ketika dia udah seiring oke oke go men abis ini next karena itu adikannya itu dan kebakar dong why wah itu terasa cepat men apa yang terjadi dan bener-bener kebal why no way kebakar dong Terima kasih. 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 Siapa gitu Siapa yang ngelakuin Gue curiga gue gini Takutnya gini Itu kan yang gue denger kan lagunya Vivi Takutnya Gue cuma takutnya Ini teori liar gue Jadi ketika Matsumoto itu Masuk ke dalam Model archive nya Vivi Gue takutnya jangan-jangan Matsumoto ini Adalah Matsumoto yang KW Atau Matsumoto yang lain Atau ya ulah tolak itulah Ibaratnya yang masuk ke dalam Modenya Vivi Masuk ke mode archive nya Vivi Yang akhirnya Lagu tersebut Menjadi hipnotis Bagi para ai dan bunuh human Yang nantinya Vivi itu Bakal di fitnah Gue gak tau sih Tapi gue gak tau sih Kalau nanti bakal gimana Tapi ya so Itu musiknya tuh musik Musik buatan Vivi Tapi dengan mode yang beda Maksudnya dengan Suasanya yang beda Suasanya yang Vivi nya Terasa banget Ini ada satu orang men Yang merusak Apa namanya Merusak lagi Apa namanya Planning Atau merusak Rencana gitu Agar Perang itu tetap terjadi Nah itu siapa Why Itu siapa Apakah toak Apakah orang lain Gue gak tau Tapi yang paling benci Yang mau Vivi Ya toak Apa lagi Bagaimana Eksekusi cerita ini Bakal dilakukan Tapi so Sorry banget Kalau misalkan Gue Apa namanya Kelepasan gitu Atau Emosi gitu Karena memang Gue penasaran men Siapa sih Dalam dibalik semuanya Dia toak Mungkin toak Tapi gak Belum bisa Ketebak sih Siapa gitu Tapi creepy banget Itu aja Oke itu aja Rest anime dari gue Jangan lupa subscribe Dan isi di komentar Kira-kira Maksud dari anime ini Atau episode ini Seperti apa Boleh banget Biar gue juga Ikut terbantu Dengan apa yang Teman-teman Sampaikan Jangan lupa like Kalau suka Kalau gak usah Disik aja Jangan lupa Nonceng notifikasinya Agar lo tidak Ketinggalan video dari gue Sampai ketemu lagi dari anime gue Selanjutnya Bye